Biasa seorang pria memanfaatkan keramaian pasar tanah abang Jakarta Pusat dengan mencopet para pengunjung. Perbuatannya ketahuan oleh seorang korban yang kehilangan uang tunai lebih dari 2 juta rupiah. Pria ini terus mengelak saat dikonfrontasi oleh petugas Satpol PP. Ia berulang kali tidak mengaku mencopet padahal korban memergoki perbuatannya. Saat kejadian, korban bersama keluarganya sedang berbelanja kebutuhan lebaran di pasar tanah abang Jakarta Pusat. Korban memergoki pria itu merogoh uang tunai lebih dari 2 juta rupiah dan sebuah STNK dari saku belakang celananya. Menghindari amuk masa, terduga pelaku dibawa ke Mapolsek Gambir untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.